Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah di video kali ini kita akan bahas perbedaan antara another, other, others, the other, the others Jadi masing-masing ada fungsinya dan ini berbeda Dalam Tuvalet TV ini sering dibalik-balik ya Dan kami sangat sarankan untuk betul-betul menguasai materi ini Karena materi ini tergolong sangat-sangat sering muncul di Tuvalet TV Jadi pastikan paham ya Nah ini sebenarnya termasuk gampang dijawab kok Nanti kita pelajari, kalau bisa dipelajari dengan baik, bisa paham dengan baik dengan materi kami Karena sangat mudah dijawab nantinya di Tuvalet TV Nah yang pertama, jadi ada di sebenarnya dia pada dasarnya artinya yang lain ya Dan dia posisinya adjective ya Dia posisinya adjective ya yang lain Nah hanya saja yang membuatnya dia berbeda dengan adjective yang lain Dia artikelnya dia langsung pakai an di depannya Jadi another ya Jadi kalau kata seperti yang lain Kayak misalkan honest Kita biasanya bilang an honest person Ya orang yang jujur an honest Jadi tetap misalnya ya Kalau ini langsung dia digabung Another langsung digabung Jadi sebenarnya another itu berasal kata ini ya An plus other Tapi dalam tidak ada ya Jadi another itu tidak ada yang benar Ini adalah an other hanya saja Saya berikan saja ilustrasi bahwa pada dasarnya An other itu ya sama maknanya dengan an other ya Jadi satu yang lain tunggal ya An kan tunggal Others yang lain itu jamak ya Jadi others ini yang lain ya jamak Nah kalau disini ini dia sebagai pronoun ya Ini sebagai pronoun lagi Jadi selain adjective Others itu bisa juga menjadi pronoun Itulah membedakannya dengan adjective yang lain ya Makanya materi ini sangat penting di pelajari Dan diujikan karena aneh dia ya Dia punya fungsi ganda ya gitu ya Jadi bisa menjadi adjective Bisa menjadi pronoun Itu kita akan bahas di slide semua nantinya Satu persatu The other yang lain ya Penggunaan the Itu kan sudah kita pelajari sebelumnya ya Di materi artikel Apa perbedaan antara e atau en Kemudian pakai the Kalau kita pakai the dalam satu buah kalimat Itu berarti kata yang kita maksud Itu sudah diketahui Kalau misalnya kita bilang I like an apple Saya suka sebuah apple Itu berbeda dengan kalau kita bilang I like the apple Kalau kita bilang I like the apple Saya suka apple itu Berarti kita sudah Kita dengan pendengar ya Para pembicara Itu sudah tahu Yang mana apple yang dimaksud Mungkin di dalam kamar mereka Misalkan dua orang dalam satu kamar Bilang I like the apple Saya suka apple itu Berarti ada apple yang dimaksud disitu Kalau dia cuma bilang I like an apple Berarti secara umum Dia bilang bahwa Dia suka apple Itu secara umum saja ya gitu The others ini sama tentunya Juga menandakan Yang sudah diketahui pakai the ya Cuma dia bentuknya jamak ya The others Kan ada S nya sangat jelas ya Nah ini contoh kalimatnya Kita lihat disini I have another book Jadi another ini sebagai adjective Kita lihat ini adjective Saya punya buku yang lain I have another Ini pronoun Another kembali ke another book Ya sama saya dengan pronoun yang umum Misalkan kita bilang This is my book Menjadi this is mine Jadi mine kembali ke my book Ya sama ini I have another Another kembali ke another book Nah sekarang pluralnya I have other book Saya memiliki buku yang lain I have others Ya others kembali ke other books Ya kita pakai S Jamak kan akan other books Buku yang lain ya I have other books Di sini Other sebagai adjective Sangat mudah kok kita lihat Kapan other atau another itu menjadi adjective Kapan dia menjadi pronoun Lihat saja Kalau ada noun setelahnya Seperti ini book tadi Ini books Kalau ada noun setelahnya Berarti dia sebagai adjective Kalau hilang noun setelahnya Itu berarti dia sebagai pronoun Ya sebagai pronoun Ya ingat itu Kemudian I have the other book Ya saya memiliki buku yang lainnya Jadi the other sebagai adjective I have the other Kembali ke the other book Ya gitu Ini tentunya berbeda ya Kalau misalnya kita bilang I have another book Kemudian I have the other book Ya misalkan mungkin Ada dua buku hilang dalam kamar Temannya satu Where is the other book Mana buku yang lain Mungkin dia sudah punya satu buku ya Bukunya satu yang hilang Where is the other book Temannya satu bilang I have the other book Saya simpan itu buku yang lain Saya punya itu buku Berarti sudah jelas The other book yang dimaksud Kalau kita bilang I have another book Berarti belum jelas Buku apa yang dimaksud Ya gitu Nanti kita akan belajar lagi Itu lebih detail lagi Supaya bisa betul-betul dipaham Semoga dipaham I have the other books Buku yang lain ya Jamak Tapi kita sudah tahu Lebih dari satu bukunya disini I have the others Ini the others Kembali ke the other books Kita masuk ke yang lebih rinci lagi sekarang Nah untuk another dulu ya Another tentunya bisa jadi pronoun Bisa juga adjective I'm going to have another piece of cake Jadi saya akan ambil lagi ya Mungkin lagi ini sementara makan kue Ada kue di kulkas Dia sudah makan kue beberapa Dia bilang lagi Saya lagi mau ambil lagi yang lain Jadi I am going to have another piece of cake Jadi saya akan ambil lagi satu kue yang lain Jadi another Another piece Disini another sebagai adjective Sebagai adjective Karena ada noun setelahnya Another piece We can't afford another trip abroad this year Jadi kita tidak bisa Afford itu artinya tidak mampu sebenarnya Tidak mampu dalam arti boleh jadi Dalam arti dana Atau dalam arti waktu Atau schedule Misalkan kita bilang We can't afford another trip abroad this year Berarti kita tidak bisa melakukan trip Hari tahun ini Itu boleh jadi karena kurang dana Atau mungkin karena schedule yang tidak menentu ya Begitu Jadi another trip Another trip yang lainnya Tahun ini Trip ini noun Another sebagai adjective ya The coffee in this restaurant is so expensive Let's find another Coffee di restoran ini sangat mahal Ayo cari yang lain Another ini kembali ke restoran tentunya Kembali ke restoran Salah tidak Kalau kita bilang The coffee in this restaurant is so expensive Let's find another restaurant Tidak salah Benar juga Fungsinya beda Kalau let's find another Tidak ada adjective di belakangnya Berarti dia sebagai pronoun Ini pronoun ya Kalau misalnya kita bilang Let's find another restaurant Berarti anothernya Sebagai adjective Dan doanya tentunya benar ya Cuman dalam bahasa Inggris itu ya Biasanya kita Tidak mengulang lagi kata Yang sudah kita ucapkan Jadi Pemberosan kata lah ya Mungkin kalau kita Biasanya kita katakan dalam bahasa Indonesia Kita istilahkan Pemberosan kata Kalau misalkan bisa dihilangkan Kenapa tidak ya Gitu If your identification card Is lost or stolen Kalau misalkan ID nya hilang Atau dicuri Please Please get another As soon as possible Cari Ambil lagi yang lain Misalkan buat lagi ID yang lain Nah disini Another kembali ke Identification card ya ID ya Berarti dia sebagai pronoun Ini another sebagai pronoun Kenapa? Karena tidak ada adjective setelahnya Salah tidak Kalau kita bilang Please get another ID Atau Please get another identification card No problem Tidak salah Hanya saja itu Pemberosan kata ya Coba kita dengar If your identification card Is lost or stolen Please get another Identification card Ya double key Tapi tidak salah ya Jadi double Atau please get another ID Itu boleh Hanya saja Dia Pemberosan kata ya Boleh secara grammar Tapi pemberosan kata ya Dan Kalau kita pakai Another identification card Berarti Another itu sebagai adjective ya Begitu Jadi Semoga bisa dipaham Adjective itu Kalau setelahnya ada noun Kalau sebelumnya tidak noun Berarti dia sebagai pronoun That's it Ya gampang ya Nah Ini Salah satu kesalahan Yang kami dapatkan di tuval Bentuk kesalahan Yang diujikan Since the lamp That you wanted Is out of stock Ya Karena lampu yang kamu inginkan Itu tidak ada The stock kami You must choose The another Ya Ini The nya salah ya Sangat jelas Mestinya You must choose another Mestinya Kamu Kamu harus cari lagi Yang lain Atau pilih yang lain Mudahnya The another Anggaplah misalnya Kita bilang tadi The an apple Tidak pernah kita bilang The an apple The itu artikel An juga artikel Artikel Dua artikel Dalam satu posisi Begitu Tidak mungkin ketemu ya The an apple The a book Come on That doesn't make sense Sangat jelas kesalahannya Sebenarnya ya Next I don't think Another Nah ini sangat jelas juga Salahnya Berarti kan S nya Jamak Ya Mestinya Another kan tunggal Mestinya kita bilang Another desk Hilangkan S nya Jangan Jamak Jangan kita bilang Another elements Ada S nya Hilangkan Another element Another book Bukan another books Sangat jelas ya Jangan di jamakkan Nah Pengecualian ya Ini hanya informasi tambahan Sebenarnya ini hampir Tidak diujukan di tufel Hanya saja Saya pernah dapat Ini another two years Nah another two years Ini benar ya Tidak salah Two years Kita bisa two years Kemudian A hundred dollars Ini Time Nanti saya jelaskan Kemudian dollars Ini money Nah Kemudian five kilometers Ini distance Kalau ada yang ingat Teman-teman ingat Time Money Distance Nah dalam bahasa Inggris Time Waktu Money Dalam hal uang ya Kemudian jarak Distance Kilometer Meter Sentimeter Miles Itu dianggap Tunggal Ya Jadi ingat ini ya Singular Dianggap tunggal Dalam bahasa Inggris Makanya kita bisa bilang Another two years Another a hundred dollars Another five kilometers Nah ini semua dianggap tunggal Dalam bahasa Inggris Ya Kalau ingat materi di subject Verb agreement Ya Ada kemarin materi subject Verb agreement Jadi kalau misalkan dia sebagai subject Kita bisa bilang Two years is Enough for me To finish my Study Two years is Jadi bukan two years are Ya Karena two years Itu masuk kategori time Makanya dia dianggap Tunggal Ya Begitupun dollars Ya Misalkan kita bilang Two thousand dollars Is not enough To pay my tuition fee Bukan Two thousand dollars are Tapi is Kita harus pakai is Karena itu dianggap tunggal Jadi time Distance money Ingat itu Ini harus dihafal ya Saya pribadi juga hafal Jadi Dan ini cuma tiga kok Yang dianggap tunggal ya Cukup Bisa lah dihafal ya Oke next Kita masuk ke others And the others Nah Cara membedakannya ya I have two apples Jadi ada dua apple Ya Mungkin saya gambarkan disini Ada dua apple Ya One of them is rotten Mungkin salah satunya rusak Yang mungkin pilih lah Yang ini yang rusak Yang rusak The other is still good to eat Berarti yang lain lagi Tinggal satu Makanya kita pakai The other Karena kita sudah tahu Yang mana Kan tinggal satu Berarti yang itu Tinggal satu The other Is still good Is still good to eat Ya gitu I have three friends One of them is from Sulawesi Jadi salah satu dari mereka Itu dari Sulawesi The others Yang lainnya Dari Borneo Berarti dua yang lainnya Yang dimaksud Nah bisa kita bilang The two others Bisa juga kita bilang The others Jadi dua-duanya benar ya Bagaimana kalau kita bilang The other friends Bisa juga Bisa juga Kalau disini Dia sebagai pronoun Ya Sebagai pronoun The others Karena kenapa pronoun Karena tidak ada Nau setelahnya Kalau misalnya kita bilang tadi The other friends Nah ini juga bisa Bisa kita bilang The other friends Are from Borneo Atau The other The two other friends Itu juga bisa Jadi disini dia Sebagai adjective Itu ya Jadi Bisa kita pasang nounnya Kembali Bisa juga tidak ya Tapi ya Kita tadi sudah jelaskan Bahwa itu agak Redundan Agak pemurusan kata I have five students Next I have five students Two of them Are from Indonesia Jadi lima siswa Dua dari mereka Dari Indonesia Jadi dua Another is from the west Pokoknya salah satu Dari antara ketiga ini Another Yang lain Satu yang lain Kan kita tidak jelaskan Yang mana Pokoknya salah satu Another The others Kalau kita bilang The others Berarti yang Tinggal semua ini The others Yang lainnya The others Karena kan jamak Makanya kita pakai The others Situ ya Gitu maksudnya Jadi others Are from Malaysia Some people Think that Education Should be free While others Might not Agree Nah Ini others Kembali ke People ya People kan jamak Tentunya kita pakai Others ya Salah tidak Kalau kita bilang While other people Boleh juga Tapi ya Pembosan kata ya Jadi sama Others sebagai pronoun Other people Others disitu sebagai adjective Nah Ada mungkin yang bertanya Kenapa kita tidak pakai The others disini Nah Kalau kita pakai The others Seakan-akan Ini cuma ada posisi Dua posisi Kan ada berapa masyarakat Ada berapa orang Menganggap Pendidikan itu harus gratis Yang lain Tidak setuju Nah Boleh jadi Ada posisi lagi Yang lain Ada mungkin yang setengah-setengah Ada yang menganggap Education Ya 50% Saya setuju dengan Education Should be free Tapi 50% juga tidak Berarti Tidak semua Tidak hanya dua posisi Kalau misalkan Dua jelas posisi Yang misalnya kita bilang Mestinya kita bilang While the others Ya Begitu Jadi kalau While others menandakan Bahwa yang lainnya Tapi tidak semua Tidak 100% Oke Kemudian next Ini Kesalahan Tuval yang sering muncul Dan mestinya sangat mudah Kita identifikasi It's difficult to find Others workers Sangat jelas salahnya Ya Ingat Kalau misalkan Ada noun setelahnya Itu berarti dia Adjective Hilangkan S nya Tidak boleh ada S nya Adjective itu Tidak pernah Kita tambahkan S Jadi others friends Salah Mestinya Other friends Others books Salah Mestinya Other books Nah Bagaimana Kalau misalkan Workers nya yang dihilangkan Jadi Others itu sebagai Pronoun saja Boleh juga Tidak ada masalah Kalau misalkan kita Hilangkan workers nya Berarti kita bisa bilang It's difficult to find others Susah menemukan yang lain Who are willing To work such long hours Yang mau bekerja Sepanjang Dengan jam kerja Seperti itu ya Yang panjang seperti itu Gitu ya Jadi bisa Oke As some students move into restoration area Other students took their places in line Nah ingat Ini kan Kembali ke Ini ya Jamat Mestinya Ya other students Other students Bagaimana Kalau misalkan Students nya yang kita hilangkan Boleh juga Boleh kita bilang Others Jadi As some students move into restoration area Others Took their places in line Jadi benar Bisa others Bisa other students Kalau other students Sebagai adjective other nya Others sebagai Pronoun Ya Oke next Panjangin penjelasannya ya Oke Ini typical errors Tadi sebenarnya sudah dijelaskan Saya tambahkan saja Biar betul-betul dipaham Jadi The other boxes Ingat The others boxes Ya others tidak mungkin ya Jadi dua pilihan Kita bisa hilangkan S nya ini Menjadi The other boxes Atau kita jadikan saja pronoun Menjadi The others Nah itu bisa Jadi bisa The others Bisa di other boxes Ya Kemudian Some Yet Yet Other disagree Some scientists Think We should reduce The number of flights To prevent Global warming Yet Other disagree Other kan kembali Ke scientist Ya Ya mestinya Others Others disagree Sama tadi yang lain Ya After month in Bolivia I was ready to move To other country Saya ready Saya siap Untuk pindah ke Yang lain Mestinya Kita bilang To another country Kita mau pindah ke Negeri yang lain Satu negeri yang lain Nah Sangat jelas Sebenarnya ini bisa di Jawab Dari segi makna Juga bisa dijawab Dengan Pemahaman Ingat materi sebelumnya Ada yang kita pelajari Jangan biarkan Noun menjum Loh ya Countable noun Ya Country ini kan Masuk Kategori Countable noun Kalau countable noun Itu tidak boleh Dia berdiri sendiri Tanpa ada artikel Atau adjective Posesif Yang kayak My book My country Artikel An atau the Atau kita jamakkan Itu ada tiga pilihannya Jadi Itu ingat Nanti kami kasih kembali Description Bagi yang tidak tahu Bagaimana itu maksudnya Noun menjum Itu harus diingat Yang dasarnya Kita tidak boleh bilang I have apple Yang benar I have an apple Boleh Atau I have the apple Walaupun beda mananya I have apples Bukan I have apple Apple itu countable noun Tidak boleh berdiri sendiri Tanpa artikel Atau tanpa di jamakkan Atau bisa ditambahkan Adjective positive I have my apple I have your apple Sedangkan adjective positive Oke next Another Kemudian jamak Ya sangat jelas Sahanya Mestinya another Interesting place Ini juga sering Di ujikan Oke kita masuk ke Authentic test Kita percepat sedikit Agak panjang Ini penjelasannya Ini sangat jelas Another elements Ya ini ya Another elements Ya sangat jelas Mestinya Karena ini yang digarisbawahi Another Berarti ini yang jelas Salah ya Mestinya other saja Other elements Bukan elements Yang digarisbawahi Kalau misalkan elements Yang digarisbawahi Berarti elements yang salah Disini other Yang diminta Kemudian kita lihat Nomor dua Ini Others Midwestern pioneers Others Pioneers Mestinya hilangkan Other pioneers Sama tadi Other boxes Kemudian Inhuman beings As in other Ini tadi dua cara Kita jawab Pertama dari segi makna Kemudian dari segi Jangan biarkan noun Menjomblo Countable noun Mammal Ini kan masuk kategori Countable noun Mestinya In other mammals In other mammals Itu salah satu cara Cara kedua Kita lihat saja Bahwa yang dibandingkan Ini kan di Inhuman beings Di manusia Sebagaimana di Mamalia Ini kan beings Jamak Mestinya juga Sini jamak Jadi perbandingan Dua cara Kemudian next Nomor empat Mirip Kasusnya dengan nomor tiga Mestinya other types Jadi type itu Masuk kategori Countable noun Jangan dibiarkan Menjomblo Jangan biarkan noun Menjomblo Ingat itu materinya Kemudian Then Any Ini sangat jelas juga Any Mestinya Any other source Any other source Mudahnya Kalau kita bilang Kita tidak pernah bilang Any the book Kita tidak pernah bilang Any a book Tidak pernah Kalau misalnya kita pakai Any Tidak boleh lagi Ada artikel setelahnya Karena kan Any dan Artikel itu Masuk kategori Terminer Jadi tidak boleh Ada dua Terminer di situ Jadi tidak boleh Kita bilang Any the book Jadi sangat jelas Any another Sangat jelas Salahnya Mestinya Any other source Semoga mudah dipahami Kalau tidak Comment saja Please Kemudian ini sama Any others Medium Others Ingat Dia sebagai adjective Di sini Karena ada Medium Noun Mestinya Any other Medium Any other Medium Tidak boleh ada Others Tidak boleh ada Is Kalau dia sebagai adjective Dia sebagai adjective Kalau ada noun Sebelumnya Setelahnya Oke Next Ini Number 7 Dari segi makna Dia dijawab Lebih tepat Jadi maksud sini Gem theory Artinya Teori kuman Jadi teori kuman Kemudian penyakit Diseases Penyakit Mendeskripsikannya Teori kuman Ini ya Teori kuman Mendeskripsikan Dair passage Dair ini Kembali ke Diseases Jadi Passage ini Artinya Pergerakannya Bukan yang Reading passage Itu Yang biasa Pergerakan Pergerakan Penyakitnya Jadi pergerakan Penyakitnya Itu Perpindahannya Movement Perpindahan Atau pergerakan Jadi perpindahan Penyakit itu Dari satu Makhluk hidup From one Living creature To another Jadi from one To another Jadi ingat itu ya Jadi from One To another Saya biasa bilang Sejarah itu Diceritakan Dari satu generasi Ke generasi yang lain Jadi from one Generation To another From one generation To another Kalau ini From one living creature Dari satu Makhluk hidup Ke makhluk yang lain Jadi to another Ini mestinya Another ya Ya Jadi from One living creature To another ya Semoga bisa dipaham Oke Ini Ada materi tambahan Each other Dan one another Ini sebenarnya agak beda Each other Dan one another Itu Ini each other Mem pasangannya One another Ini masing-masing pasangannya Ini keadaan juga Di balik-balik juga Each other Itu Sama one another Sebenarnya Ini Maksudnya sama ya Saling Atau Satu sama lain Contoh Kita masuk ke contoh Rick and Gina Phone each other Regularly Jadi Rick dan Gina Itu saling menelpon Saling menelpon Secara regular Nah Selain each other Kita juga bisa bilang Rick and Gina Phone One another Regularly Sebenarnya Saya lihat Ada Pernahal saya baca Buku goddamer Dia bedakan Antara each other Dengan one another Dia Dia bilang Penulis bilang Each other Itu kalau Dua Subjek Misalkan Tadi yang saling menelpon Itu cuma orang Kita pakai each other Kalau Tiga orang lebih Misalkan Tiga orang yang saling menelpon Mungkin video call Di whatsapp Saling menelpon Tiga orang Itu kita pakai One another Tetapi Saya lihat di Cambridge Di website Cambridge Tidak dibedakan Jadi sama saja Hampir sama saja Ada bedanya sedikit Tapi tidak Tidak dijelaskan Tidak dianggap penting Jadi Untuk mudahnya Anggap saja Ini sama Each other Kemudian One another Anggap saja Sama The three teams Fire each other One atau one another Tadi Saya bilang Anggap saja Sama Jadi kita bisa bilang Ketiga team itu Saling baku tembak Kita menggunakan Each other Atau one another Nah Children can be very cruel To each other Jadi anak-anak itu Bisa sangat kejam Satu sama lain Disini artinya Satu sama lain Bisa kita pakai Each other Bisa kita pakai One another Itu Tidak ada masalah Disitu Disini contohnya Contoh soalnya Each another Ingat Dia balik lagi Mestinya Each other Bukan each another Nah one another Ini juga diujikan Tapi disini Dia sudah benar Ini ya Sudah benar Benar kok ini Jadi sebenarnya Kalau ada kata Other Another Di garis bawah Tidak selalu Maksudnya selalu 100% Tidak 100% Itu salah Tapi ya Tentunya sering Jadi harus kita perhatikan Untuk soal ini Yang salah sebenarnya ini Which It double subject Mestinya which occurs saja Oke So that's all Related materinya Tadi Nanti cek di deskripsi ini Materi ini Kemudian juga Nanti saya tambahkan Yang subject Yang tadi Yang time Distance money Itu dianggap tunggal Dalam masing So that's all Thank you very much Semoga tidak bosan Ini anggap panjang Betul-betul Luar biasa Kalau sampai disini Tidak skip videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton